Presiden Jokowi Dodo optimistis ekonomi Indonesia di tahun 2024 tetap bisa tumbuh di atas 5%. Jokowi menegaskan menyambut tahun 2024 Indonesia tidak punya alasan untuk tidak optimis. Menurut Presiden beberapa indikator ekonomi Indonesia menunjukkan alasan optimisme misalnya pertumbuhan ekonomi yang masih dikisar 5% atau lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya 2,9%. Inflasi pun masih berada di angka 2,86% atau masih di bawah tingkat inflasi global 7,2%. Kena tidak mikian, Jokowi mengaku masih khawatir dengan harga komoditas. Ketidakpastian global perang di Timur Tengah, bahkan perang di Ukraina pun belum juga usai. Situasi ini berpotensi membuat harga minyak menanjak. Jokowi menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan masukan bahwa urusan harga minyak tidak akan bergejolak lagi. Presiden Jokowi justru khawatir dengan gejolak harga pangan. Menurutnya tahun 2024 masih akan diwarnai tantangan pasokan pangan akibat Super El Nino. Masih optimis, pertumbuhan ekonomi kita akan masih berada di kisaran 5%. Namun, kalau orang Jawa bilang tetap eling lanmas foto, harus selalu ingat hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada. Meskipun tadi Ibu Menteri Keuangan bisik-bisik saya, Pak, urusan harga minyak kelihatannya sudah tidak akan bergejolak naik lagi. Ini juga patut kita syukuri. Polatilas harga komoditas, terutama pangan lainnya yang kita harus hati-hati. Saya masih sedikit khawatir mengenai urusan komoditas pangan.